Terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra resmi berstatus narapidana dan ditahan di Rutan Barreskrim Mabes Polri, Jakarta. Mantan pejabat Barreskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo juga ditahan. Mereka ditempatkan di sel berbeda. Terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra resmi berstatus narapidana dan ditahan di Rutan Barreskrim Mabes Polri, Jakarta. Joko ditahan di Barreskrim Mabes Polri untuk memudahkan pemeriksaan kasus pelarian Joko yang diduga melibatkan sejumlah pihak. Penahanan ini bersifat sementara dan nantinya Joko Chandra akan dipindahkan ke Rutan Salimba, Jakarta. Tak hanya Joko Chandra, mantan pejabat Barreskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo juga ditahan. Prasetyo yang kini berstatus tersangka diduga menurutkan surat jalan untuk memuluskan pelarian Joko Chandra. Prasetyo dan Joko Chandra ditempatkan di sel berbeda. Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk segera mencari dan menangkap saudara Joko Chandra dimanapun berada. Dan menuntaskan kasus yang terjadi selama yang bersangkutan masuk. Atas perintah tersebut, Bapak Kapolri kemudian membentuk tim dipimpin oleh saya, Selauka Barreskrim, Radipo PAM, rekan-rekan dari Barreskrim, untuk kemudian menindaklanjuti perintah tersebut. Hari ini pengacara Oto Hasibuan mengunjungi Joko Chandra di Rutan Barreskrim Polri. Oto ditunjuk keluarga Joko Chandra untuk berlindak sebagai kuasa hukum. Keluarganya sudah resmi itu ada di situ menantunya. Saya sudah diberikan surat kuasa dari keluarganya untuk bertemu dengan Joko. Pak Joko ya, nah tentunya saya kan harus menentukan sikap. Pertama, saya harus menanyakan dulu kepada beliau apakah ada penyacara lain yang masih terikat dengan dia atau tidak. Itu kekode etik kita. Nah, keluarganya mengatakan sih tidak karena ada rekan saya, Anita dulu kuasanya, tapi katanya untuk yang lain. Sedangkan ini kan kasus yang baru. Sementara itu, dalam unggahan yang di Twitter, Menko Polhuka Mahfud MD meminta penegah hukum melisik siapapun yang terlibat dalam skandal Joko Chandra. Menurut Mahfud, hukuman Joko Chandra yang telah difondis dua tahun penjara bisa saja lebih besar jika nanti tidak ditemukan unsur pidana lain. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, silaturahmi ke kantor DPC-PDI Perjuangan Surakarta sekaligus melihat penyembelihan hewan kurban. Sementara usai musyawara ranting, Gibran akan bersilaturahmi ke toko-toko senior partai. Bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, mengunjungi kantor DPC-PDI Perjuangan Surakarta siang tadi. Di momen idul adha ini, Gibran didampingi wali kota Surakarta sekaligus ketua DPC-PDI Perjuangan Surakarta, FX Hadi Rudyatmo dan pengurus lainnya melihat penyembelihan hewan kurban. Sementara untuk agenda politik, Gibran akan berkonsolidasi dengan partai. Usai musyawara ranting, Gibran akan bersilaturahmi ke sejumlah toko senior partai untuk menyukseskan pencalonannya di Pilkada Surakarta 2020. Setelah selesai musyawara, kemarin sudah koordinasi dengan Pak Teguh juga untuk keseluruhan ke beberapa toko senior partai. Tapi mungkin yang untuk minggu-minggu ke depan saya keseluruhan ke toko-toko senior partai. Salah satu bakal calon yang akan menjadi rival Gibran Raka Buming Raka di Pilwakot Surakarta adalah Bendoro Radenajeng, Putri Wulan Sari Dewi yang merupakan cucu Paku Buwono ke-12. Berbagai persiapan sudah dilakukan, termasuk silaturahmi dengan para toko dan juga partai. Inilah kesibukan Bendoro Radenajeng, Putri Wulan Sari Dewi atau lebih dikenal dengan Jeng Putri. Bersama relawan memanfaatkan waktu untuk terus berkegiatan sosial, terutama di masa pandemi dengan membagi-bagikan masker kepada warga yang membutuhkan. Terkait kesiapan yang menjelang Pilkada, dirinya telah bersilaturahmi kepada partai dan toko masyarakat, toko agama, budayawan, dan lainnya yang ada di Kota Solo. Putri menyampaikan sudah menemui Partai Kedilan Sejahtera Kota Solo karena ada kesamaan visi. Alhamdulillah kami untuk saat ini masih terus bersilaturahmi kepada partai-partai ataupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya yang ada di Kota Surakarta. Sejauh ini seperti itu, Mas. Kemudian apakah sudah ada dukungan dari Parpol gitu, Mbak? Saat ini yang sudah pasti kami temui dan memiliki harapan yang sama adalah dari PKS. Kalau komunikasi masih ada, intens, karena kami berusaha untuk terus ada konsolidasi dengan beberapa partai-partai gitu kan, dan memang kami masih terus berdiskusi baiknya ke depan itu akan seperti apa. Pemirsa wajah dari dunia hiburan akan meramaikan ajang pemilihan kepala daerah. Artis FTV Lian Firman akan maju dalam pilkada Kota Celegon melalui jalur independen, sementara Sarul Gunawan akan mencoba peruntungan dalam pilkada Kabupaten Bandung. Konstelasi pemilihan kepala daerah kembali diramaikan wajah dari dunia hiburan. Artis FTV Lian Firman resmi mendapat tiket maju dalam pemilihan kepala daerah Kota Celegon. Pasangan bakal calon Ali Mujahidin, Lian Firman lolos verifikasi sebagai calon independen. Yang pertama, kalau kronologinya waktu itu kehaji, menghubungi saya kehaji ya waktu itu ya. Firman, kita benahin Celegon mau nggak? Dan ketika saya melihat kota saya emang jujur ya, secara pribadi kota saya tertinggal lah dibanding kota-kota yang lain di sekitar ya. Contoh, Tanggerang, Celegon itu masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki lah. Jadi, ada panggilan ketika sebagai putra daerah untuk maju ke pilkada, ingin memperbaiki kotanya agar lebih baik lagi ke depannya, ikut membangun lah. Lian Firman menegaskan keikut sertaan dalam pilkada bukan lantaran faktor aji mumpung kepopuleran dirinya. Tidak hanya Lian Firman, artis Syarul Gunawan juga mencoba peruntungan dalam pilkada. Duet Dadang Supriyatna, Syarul Gunawan akan bertarung dalam pilkada Kabupaten Bandung. Salah satu partai yang mengusung Syarul menilai elektabilitas Syarul Gunawan menjadi pertimbangan utama dalam pilkada. Kita lakukan komunikasi antar DPP, berbagai partai kita lakukan kebetulan sama-sama di DPR RI, para pemegang kebijakannya kita bicara ya, insya Allah mohon doanya dari semua. Saya sampaikan, ini kehalayak masyarakat Kabupaten Bandung, Bismillah PKB bersama Nasdem dan Demokrat mengusung pasangan Dadang Supriyatna dan Syarul Gunawan. Mohon doa. Meski memiliki modal popularitas, partai pengusung Syarul Gunawan tetap mewaspadai kekuatan kandidat dari partai lain. Selain Firman dan Syarul Gunawan, artis Aldi Tahir dan pedangdut Laila Fadila Elvous juga turut meramaikan pilkada serentak 2020. Pesinetron Aldi Tahir mendeklarasikan dirinya untuk maju di pemilihan gubernur Sulawesi Tengah 2020. Aldi akan maju sebagai bakal calon wakil gubernur bersama Rusli Bako, DG, Palabi. Rusli maju sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah. Aldi Tahir mengaku mantap terjun ke dunia politik dan tertantang mengembangkan potensi pariwisata di Sulawesi Tengah. Sementara itu Putri Pedandut Arafik Laila Fadila Elvous kembali maju di pilkada Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Laila diusung PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Mantan Wakil Bupati Pekalongan 2011-2016 ini maju sebagai bakal calon Bupati Pekalongan. Pelantun lagu Cik Cik Bumbum ini akan dinampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Pekalongan Rizwadi sebagai bakal calon wakilnya. Keduanya optimis mampu merebut hati masyarakat Kabupaten Pekalongan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dan pemirsa untuk mengulas fenomena artis yang ikut pilkada, kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Dan bakal calon wakil wali kota dari jalur independen yang juga pesinetron, Lian Firman. Ya pada prinsipnya kekuasaan itu menggiurkan. Dia itu menggoda bukan hanya kepada partai politik, bukan hanya kepada-pada aktivis, tapi juga hampir ke semua kalangan termasuk publik figur, pekerja seni, dan artis. Jadi ini tidak mengherankan kalau setiap pilkada begitu banyak artis, entah itu artis peran gitu ya, ataupun artis yang lainnya, engage dan tertarik dalam dunia politik. Ya karena kekuasaan itu sangat menggiurkan. Dengan kekuasaan, orang itu bisa berbuat apa saja sambil menata jenjang karir politiknya ke tahapan yang jauh lebih tinggi. Misalnya sukses di Cilogon, bisa kemungkinan dia akan menjadi calon gubernur di Banten. Sukses di Banten, bisa kemungkinan akan maju di Pilpres 2000 sekian dan seterusnya. Jadi bagi saya, kekuasaan itu tidak kenal ulama, tidak kenal pendeta, tidak kenal ustadz, siapapun pasti cukup menggiurkan. Tujuan yang sederhana, dengan kekuasaan seseorang bisa melakukan apa saja, tentu untuk tujuan-tujuan kebaikan. Kenapa artis tertarik, selain memang alatannya mengabdi, selain ingin membangun daerah, bagi saya adalah artis seringkali menjadi idola, karena dia sudah punya bekal popularitas. Dalam politik, popularitas itu adalah satu-satunya instrumen yang paling mungkin bisa di-endorse awal untuk melakukan pertarungan. Tapi ingat sekali lagi, popularitas itu tidak cukup. Harus ada yang disebut dengan akseptabilitas. Seperti Mas Lian di Cilogon, orang sudah kenal sebagai artis FDV, tapi belum tentu penerimaan masyarakat Cilogon terhadap Mas Lian ini seperti dia cukup populer. Jangan-jangan memang ada tokoh lokal yang sebenarnya lebih diterima, karena tiap hari datang ke masyarakat, berkunjung, menyapa hati mereka dari hari per hari. Yang terakhir tentu adalah soal elektabilitas, itu pasti menjadi pertimbangan penting. Mas Adi, sejak pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, ini banyak artis yang ikut juga mencalonkan sebagai kepala daerah. Ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Bagi mereka yang gagal dan bagi mereka yang berhasil, bagi mereka yang gagal dulu deh, apa missing point yang tidak mereka lakukan hingga akhirnya gagal, padahal sudah memiliki popularitas, sudah punya modal popularitas di awal? Kalau saya sih menangkap dua hal. Pertama terlena dengan keterkenalannya, terlena dengan ketokohannya, terlena dengan publik figurnya, tapi lupa dengan kerja-kerja politik di bawah. Masyarakat seringkali begitu banyak mengenal tokoh yang akan bertanding, tapi kalau dia tidak mampu meyakinkan, datang ke TPS mencoblok dirinya, ini akan berakibat fatal kepada sang publik figur dan artis. Itu penting untuk dijelaskan kepada publik. Di Pilek, di Pilkada, artis banyak bergelimpangan kalah. Dedi Miswar kalah, Lulur Arifin kalah, dan di tempat lain juga banyak kepala-kepala daerah. Bahkan Hengki Kurniawan sebelum jadi wakil Bandung Barat saat ini, kali-kali juga ikut Pilkada kalah. Artinya, selain popularitas kerja-kerja nyata ke masyarakat, door-to-door campaign, menjual ide dan gagasannya secara langsung kepada masyarakat, itu jauh lebih penting untuk meningkatkan keterpilihan mereka. Jadi prasyarat menang itu kan ada tiga. Pertama populer, yang kedua diterima di masyarakat, yang ketiga dipilih. Kan percuma populer kalau nggak mau milih. Ini yang kemudian menjadi catatan penting bagi teman-teman artis. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan mereka terkenal, ganteng, putih, cantik gitu ya. Kalau mereka nggak mau susah payah mendatangi, ngetuk pintu rumah orang, meyakinkan mereka memilih, saya kira mereka akan kalah dengan sendirinya. Karena penantangnya itu, merasa kerja politik itu yang utama. Nggak perlu populer, yang penting kerja utama. Yang pertama, saya tidak suka dengan hal yang namanya korupsi, Mbak. Itu yang bikin saya terjun di Pilkada Cilegon. Karena buat saya korupsi adalah merusak tatanan pemerintahan. Jadi ketika saya maju di Cilegon, itu adalah sebuah panggilan sebagai putra asli daerah Cilegon, agar Cilegon jadi lebih baik lagi. Agar Cilegon bebas korupsi. Artis FTPI ke Mukti, disomasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait proyek Pemprov DKI dan fotonya bersama Presiden Joko Widodo di akun Instagram. Terkait hal itu, agensi minta maaf dan menyebut bahwa Ike Mukti tidak salah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melayangkan surat somasi pada Indah Kartika Mutiarawati alias Ike Mukti. Hal ini berawal dari unggahan Instagram Ike yang menyatakan proyek di Pemprov DKI Jakarta memberi syarat harus menghapus fotonya bersama Presiden Joko Widodo. Pemprov DKI Jakarta menilai unggahan Ike pada Kamis 30 Juli itu tidak benar. Dalam surat somasi Pemprov DKI Jakarta memberi waktu 2x24 jam terhitung sejak 31 Juli. Ike diminta untuk menjelaskan proyek apa yang dimaksud dan siapa penanggung jawabnya. Selain itu, Ike juga diminta menerangkan siapa yang meminta menghapus fotonya bersama Presiden Jokowi dan bukti komunikasi terkait tugaan instruksi tersebut. Terkait kekeseruhan ini, agensi Marantika meminta maaf kepada Pemprov DKI Jakarta. Dalam akun Instagramnya, agensi Marantika menjelaskan permasalahan ini dimulai saat mereka dihubungi untuk sebuah proyek film dan memintai kemukti untuk ikut audisi. Marantika juga menjelaskan kesalahan karena agensi menganggap bahwa proyek tersebut milik Pemprov DKI Jakarta karena mengambil latar Jakarta. Marantika juga menyebut bahwa Ike mukti tidak salah. Ike memperoleh informasi yang salah dari pihak agensi. Selain minta maaf, Marantika juga mendoakan agar film pendek tetap terlaksana. Tim Liputan AY News melaporkan.